Setelah melakukan penggeledahan dan mengamankan uang tunai Rp130 juta di rumah dinas Musi Banyu Asin, tim Pitsus Kejari Muba kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi aplikasi santan. Penggeledahan dilakukan di kediaman PLT Kepala Dinas PMD Muba Richard Cahyadi yang berada di Villa Garden 4 Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita satu unit mobil Toyota Innova dan satu sertifikat tanah, serta dokumen terkait dugaan korupsi aplikasi santan tahun 2021. Kami dari tim Tindak Bidana Korupsi Jasaan Negeri Musi Banyu Asin, Dari dasar tersebut kami melakukan penggeledahan rumah pribadi saudara RC di Villa Gardena 4, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Atas penggeledahan tersebut, kami juga melakukan penyitaan. Penyitaan berupa satu unit mobil merek Innova dan satu lembar sertifikat tanah dan dokumen-dokumen terkait dengan aplikasi santan. Lalu kita sudah melakukan penggeledahan juga di kantor Dinas PMD dan rumah dinas saudara RC dan ruang kerja, ruang kerja MZ dan RD. Saat ini kasus dugaan korupsi aplikasi santan masih proses penyidikan tim Pitsus Kejari Mubah dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, JMPB TV melaporkan.